Pemirsa kalau kita lihat ekonomi saat ini sudah mulai pulih tapi badai PHK masih berlanjut baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau dari luar negeri Pemirsa kita baru saja dengar dari perbankan ini ada Citigroup yang akan melakukan PHK dalam rangka restrukturisasi. Lalu kami juga merangkup beberapa perusahaan yang berencana melakukan PHK Pemirsa yang memang marak pemberitan akhir-akhir ini adalah produsen ban. Goodyear yang akan mem PHK 1.200 karyawannya di Eropa, Timur Tengah dan juga Afrika. Lalu pada bulan Agustus kemarin Pemirsa ada perusahaan perdagangan aset kripto yaitu Binance Pemirsa yang mem PHK sampai 1.750 karyawannya di Amerika Serikat. Dan baru-baru ini juga ada perusahaan produsen rokok elektrik yaitu Joule yang mem PHK 250 karyawannya di Amerika Serikat. Ini menandakan di luar negeri ini masih berlanjut juga tren badai PHK dari tahun lalu sampai tahun ini Pemirsa. Lalu berdasarkan data dari Kementerian Ketanaga Kerjaan di Indonesia dari bulan Januari sampai Juli 2023 ada 31.549 karyawan yang terkena PHK. Sementara data dari KSPN mengatakan ada 56.000 karyawan yang terkena PHK. Namun kita akan fokus pada data dari Kementerian Ketanaga Kerjaan Pemirsa dimana dari 31.000 karyawan ini yang paling banyak dilakukan PHK adalah di daerah Jawa Barat ada 12.000 karyawan lalu di Jawa Tengah ada 6.223 karyawan yang terkena PHK. Berkait dengan upaya efisiensi yang memang terus dilakukan oleh perusahaan sejak masa pandemi COVID-19 sampai saat ini. Efisiensi ini masih terus berlanjut dan penyerapan tenaga kerja saat ini tercatat hanya 80% yang diserap karyawannya jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi COVID-19. Berikut penjelasan selingkapnya dari Ketua GIPI Haryadi Sukamdani. Kita melihat bahwa masyarakat ini setelah pandemi ya itu belum sepenuhnya mereka itu bekerja pada bidangnya kembali gitu loh. Belum 100% mereka kembali gitu loh. Jadi si tempatnya bekerja itu daya serapnya lebih mengecil karena lebih efisien ya. Karena mereka bekerja lebih efisien, lebih multitasking sehingga memang rata-rata yang kalau kami perhatikan di perusahaan itu sekarang ini sekitar penyerapannya hanya 80% dibandingkan 2019. Jadi kalau 2019 ambil kata karyawannya 100 gitu ya. Nah sekarang itu cuma 80. Nah itu yang saya perhatikan di sektor saya ya. Nah sektor lain di luar perusahaan, kemungkinan besar ya seperti itu gitu loh. Nah sehingga kan otomatis kalau dia nggak balik ke sektor formal kan otomatis emang income-nya kan pasti berkurang ya. Nah itu juga terkonfirmasi juga di teman-teman taman rekreasi. Nah itu mereka juga mencatat seperti itu juga. Jumlah pengunjungnya masih belum balik seperti 2019. Ternyata dia bisa juga menjadi reception. Ternyata dia bisa juga membantu untuk di bidang kebersihan seperti itu. Atau menjadi operator beberapa mesin yang relatif sederhana ya. Jadi begitu ininya model beroperasinya lebih efis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.